Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Yolanda Seyla, edukasi bersama. Aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bersedia untuk mengklik video aku. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu, oke? Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang video materi akuntansi yang keempat, yaitu proses akuntansi. Bagi teman-teman yang sudah menonton video materi akuntansi aku yang pertama, di situ aku membahas tentang pengertian dari akuntansi. Nah, bisa aku simpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses pencetan dan traksasi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan yang tentunya bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang empat proses dari akuntansi. Yang pertama pencatatan, yang kedua meringkas dan mengklasifikasi, yang ketiga melaporkan, dan yang keempat menganalisis. Yang pertama, pencatatan. Pencatatan adalah salah satu proses yang sangat penting dalam akuntansi. Dikatakan penting karena pencatatan merupakan kegiatan dokumentasi atau mencatat transaksi pada satu periode tertentu. Proses pencatatan juga lebih dikenal dengan proses pembukuan karena meliputi proses menganalisis transaksi dan memasukkannya sebagai catatan. Ketika belajar akuntansi, pembukuan biasanya terdiri dari banyak jenis sesuai kebutuhan dan kepentingan pencatatan yang lebih rinci. Proses yang kedua yaitu meringkas dan mengklasifikasi. Secara umum, pencatatan transaksi yang disajikan masih berupa data mentah yang dianggap tidak terlalu penting. Untuk itu, diperlukan peran dari akuntan agar dapat meringkas serta mengklasifikasikan atau mengelompokkan data tersebut dalam berbagai kategori sehingga dapat diterjemahkan dengan baik dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Proses yang ketiga adalah melaporkan. Setelah semua data dicatat dan dikelompokkan, seorang akuntan juga harus menyajikan data dan segala transaksi ke dalam laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pihak manajemen untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Proses yang terakhir yaitu menganalisis. Setelah melakukan pembukuan, klasifikasi, dan juga menyusun laporan keuangan, di sini seorang akuntan juga harus menganalisis proses akuntansi. Seorang akuntan akan melakukan analisis berdasarkan perbandingan laba, penjualan, ekuitas, dan sebagainya untuk menentukan dan menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Jadi teman-teman, kesimpulan materi kita kali ini adalah terdapat empat proses akuntansi yang akan kita lalui sebagai seorang akuntan. Yang pertama adalah pencatatan. Sebagai seorang akuntan, kita akan mencatat transaksi-transaksi yang masih mentah, contohnya penerimaan, pengeluaran. Kemudian kita akan meringkas dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori. Contoh mungkin ada di kategori aset kah, atau ada di kategori kewajibankah, atau ada di kategori modalkah. Nah, kemudian kita masuk di proses yang ketiga yaitu melaporkan. Semua data transaksi yang telah kita kelompokkan atau klasifikasikan, kita akan bentuk dalam sebuah laporan keuangan, contoh neraca kah, atau laporan laba rugi. Setelah itu, proses yang terakhir adalah kita akan menganalisis data-data tersebut. Apakah data tersebut bisa dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan? Nah, tentunya itu berdasarkan hasil analisis kita, sehingga informasi atau laporan keuangan tersebut bisa bermanfaat bagi pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi. Oke? Sekian video aku kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Silahkan teman-teman koreksi bagian komentar ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bersedia untuk menonton video aku. Jangan lupa di like, di subscribe, agar supaya channel aku semakin berkembang. Oke? Sekali lagi terima kasih. See ya! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!